Hongaria adalah sebuah negara yang terletak di benua Eropa dan sebagai salah satu negara yang tidak memiliki laut Negara ini juga termasuk sebagai salah satu negara yang memiliki angka pertumbuhan yang sangat rendah dan juga pernah menjadi bagian dari kekaisaran Romawi Dan berikut ini adalah fakta sejarah negara Hongaria Hongaria adalah sebuah negara yang terletak di benua Eropa bagian tengah Negara ini tidak memiliki wilayah laut atau terkurung daratan dan berbatasan dengan negara Austria di sebelah barat dan negara Slovenia di sebelah barat daya Kemudian berbatasan dengan negara Ukraina di sebelah timur dan berbatasan dengan negara Slovakia di sebelah utara dan juga berbatasan dengan negara Rumania di sebelah tenggara dan juga berbatasan dengan negara Kroasia dan Serbia di sebelah selatan Ibu kota dari negara Hongaria ialah Budapest Luas wilayah dari negara Hongaria ialah sebesar 93.028 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 9.850.845 jiwa Hongaria merupakan salah satu negara di dunia yang mengalami penurunan jumlah penduduk Hal ini dikarenakan tingkat kematian penduduk lebih tinggi di negara ini daripada tingkat kelahiran bayi Mayoritas penduduk Hongaria adalah etnis Hongaria yaitu 85,6% etnis Romani 3,2% dan etnis Jerman 1,9% Sedangkan bahasa resmi di negara Hongaria ialah bahasa Hongaria Saat ini negara Hongaria merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah seorang presiden dengan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri Presiden Hongaria dipilih secara tidak langsung oleh parlemen Hongaria untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode kedua Perdana menteri juga dipilih oleh parlemen Hongaria namun atas rekomendasi dari presiden Orzagi Yules atau Majelis Nasional ini terdiri dari 199 kursi untuk masa jabatan 4 tahun Mayoritas penduduk di negara Hongaria ialah menganut agama Kristen yaitu dengan populasi 8.083.800 jiwa atau dengan persentase 81% Kemudian ada juga yang tidak memiliki agama yaitu dengan populasi 1.856.280 jiwa atau dengan persentase 18,6% Kemudian ada juga yang menganut agama Yahudi yaitu dengan populasi 9.980 jiwa atau dengan persentase 0,1% Dan yang terakhir ada juga yang menganut agama Islam yaitu dengan populasi 5.579 jiwa atau dengan persentase 0,057% Bangsa Hongaria berawal dari tahun 896 yaitu ketika bangsa Magyar menaklukkan daerah itu Sebenarnya wilayah ini telah mengalami banyak penyerbuan sebelum bangsa Magyar Wilayah ini juga dahulu merupakan bagian dari kekaisaran Romawi dan kemudian diserbu oleh suku Hun, Slavia, dan Jerman Bangsa Magyar menetap di kawasan itu dan Stephen I menjadi penguasa Kristen pertama yang ada di wilayah Hongaria Ia kemudian meminta Paus untuk mengakuinya sebagai Raja Hongaria pada hari Natal dan pada tahun 1000 Masehi ia dinobatkan dengan mahkota yang dikirimkan oleh Paus Ia kemudian dinyatakan suci dan Santo Stephen menjadi orang kudus pelindung di negara Hongaria Selama lebih dari 900 tahun, mahkota Santo Stephen merupakan mahkota Raja-Rajanya Raja Stephen kemudian mengorganisasi negaranya menjadi provinsi-provinsi menurut model kekaisaran Charles Magne Ia memperkenalkan banyak pembaharuan dan memperluas tanpa batas dunia Kristen jauh ke arah timur di Eropa Ketika Angkatan Perang Jerman menyerbu negara Hongaria ia mengusir mereka dari negeri itu Kemudian bangsa Jerman berkali-kali berusaha kembali menaklukkan negeri ini tetapi mereka selalu dikalahkan Pada abad ke-12, bangsa ini diancam oleh kekaisaran Bizantium Yunani Tetapi percobaan ambil ahli ini juga gagal pada saat itu Lalu pada abad ke-13, bangsa Mongol atau Tartar menerjang Hongaria membantai seperdua penduduk dalam waktu dua tahun Setelah merampok dan membakar dusun-dusun, mereka pergi dan bangsa Magyar membangun kembali negeri mereka Pada tahun 1301, dinasti Arpat yang sangat andal keturunan dari pendiri Hongaria punah pada saat itu Dan setelah melalui suatu masa pergolakan, dinasti Perancis, Anjou mulai memerintah di wilayah Hongaria Selama abad ke-14, dibawah pemerintahan Charles Robert dan Louis yang agung wilayah ini menjadi kekuasaan utama Eropa Tengah Menjelang pertengahan abad ke-15, Turki Utsmani mengancam semenanjung Balkan dan mereka segera menyerbu negara Hongaria Dari tahun 1443 hingga tahun 1456, pemimpin besar tentara yang bernama Janos Hunyadi memerangi mereka Lalu, pada tahun 1456, ia mengalahkan Sultan Muhammad II di Biograd, sekarang ibu kota dari negara Yugoslavia dan menyelamatkan negara Hongaria dan Eropa dari bangsa Turki selama 70 tahun Kemudian, anaknya yang bernama Raja Matias Korvinus menjadikan negeri ini sebagai salah satu negara terkuat di Eropa Istananya juga menarik para sarjana dan seniman pada saat itu Lalu, ia mendirikan sebuah universitas, perpustakaan Korvina yang terkenal, dan sebuah museum yang sangat indah Setelah wafatnya pada tahun 1490, para bangsawan bertengkar tentang siapa yang menjadi penggantinya sehingga negeri itu penuh dengan perselisihan Kaum tani yang ditindas oleh kaum bangsawan yang berkuasa pada saat itu memperontak pada tahun 1514 Pada akhirnya, pemperontakan itu dipadamkan dengan kebengisan yang luar biasa Pada saat itu, bangsa Turki menyerbu kembali negara Hongaria dan mendapati bahwa negeri ini sedang lemah dan terpecah Lalu pada tahun 1526, di dataran dekat Mohaks, tentara Hongaria menderita kekalahan total Hongaria tengah dan Hongaria bagian selatan, termasuk ibu kota Buddha, diduduki oleh Turki selama satu setengah abad Bagian barat dan utara jatuh ke tangan Kaisaran Habsburg dari Kekaisaran Romawi Suci Yang tersisa pada saat itu ialah Transylvania Perwakilan rakyat Transylvania menetapkan undang-undang yang memberikan kebebasan beragama kepada Kang Finis, Lutheran, Unitarian, dan Katolik Suatu gagasan revolusioner pada abad ke-16 Pangeran Hongaria yang memerintah untuk memerangi Raja Habsburg dan juga melindungi kemerdekaan beragama dan hak konstitusi dari kaum Habsburg untuk sebelah utara dan barat Lalu pada tahun 1686, Buddha kembali direbut dari bangsa Turki oleh angkatan perang Habsburg dengan bantuan tentara dari negeri-negeri Eropa Barat yang lain Tentara Turki pada saat itu didesak keluar dari negara Hongaria tetapi seluruh negeri kemudian jatuh di bawah kekuasaan Habsburg, Austria Kebencian terhadap Austria tumbuh pada saat itu khususnya ketika diadakan upaya yang memaksakan pemakaian bahasa dan adat istiadat Jerman pada rakyat Hongaria Lalu pada tahun 1825, gerakan dimulai oleh Kon Isvan Svense seorang negarawan Hongaria untuk menghidupkan kembali bangsa tertindas itu secara moral, sosial, dan ekonomi Kemudian pada tahun 1848, meletuslah revolusi di seluruh Eropa Hongaria di bawah pimpinan Lajos Kosud, bangkit untuk menuntut kebebasan dari Austria Austria yang dibantu oleh negara Rusia, menghancurkan pemberontakan itu dan memaksa Kosud untuk mengasingkan diri Bangsa Hongaria lalu menggunakan taktik perlawanan pasif pada saat itu Dan pada saat itu juga, mereka berhasil melakukan perlawanan sehingga kaum Habsburg terpaksa untuk berkompromi pada saat itu Kompromi yang terjadi pada tahun 1867 menciptakan kerajaan kembar Austria-Hongaria Dan Hongaria mengakui Kaisar Austria Fratz Josep sebagai raja Lalu, negara Austria menyetujui untuk mengakui kedaulatan Hongaria Hongaria mempertahankan parlemennya sendiri dan pengendalian urusan dalam negerinya sendiri Setelah berupaya mencegah perang, Hongaria selama Perang Dunia I berperang di pihak Jerman dan Austria Kemudian, revolusi demokrasi pecah pada saat itu tetapi pada akhirnya gagal Pemerintahan komunis berhasil mengambil alih kekuasaan sebentar Namun, kaum konservatif segera berkuasa kembali di bawah Admiral Miklos Horthy Yang mendirikan kembali kerajaan tanpa raja Ia memerintah sebagai wali raja pada saat itu Bangsa Hongaria yang berniat merebut kembali wilayahnya yang penduduknya lebih banyak dari orang peribumi Memihak ke Jerman dan Italia untuk meminta bantuan Dari tahun 1938 hingga tahun 1941 Hongaria dengan bantuan dari Jerman berhasil memperoleh kembali bagian wilayahnya yang telah hilang Namun, pada tahun 1944, selama Perang Dunia II Jerman yang takut bahwa Hongaria mencoba mengadakan perjanjian gencatan senjata secara terpisah dengan sekutu barat Menyerbu kembali negeri itu Lalu, Angkatan Perang Soviet mengusir tentara Jerman keluar dari negara Hongaria antara tahun 1944 hingga tahun 1945 Sekali lagi, negara Hongaria dipaksa menyerahkan tanah lamanya dan sekali lagi penduduknya membawa kerusakan dan kekerasan yang menyeluruh Pada tahun 1945, timbulah sebuah pemerintah demokratis di negara Hongaria dan sebuah republik diproklamasi secara resmi Tanah ini dibagikan kepada petani Namun, beberapa tahun kemudian, kaum komunis mengambil alih wilayah ini Menjelang tahun 1949, berdirilah keditatoran Stalinis di bawah Matias Rekosi Lembaga demokrasi dihapuskan, penindasan meluas dan diikuti oleh tahun-tahun penuh teror Setelah Stalin meninggal, Rekosi dipecat Kemudian, Imre Nagy yang menggantikan Rekosi menjadi Perdana Menteri dan mengakhiri pemerintahan teror Membebaskan semua tahanan politik dan memberi rakyat semakin banyak kebebasan Rusia yang takut kehilangan Hongaria membantu Rekosi dan kemudian tangan kanannya, Gerd, kembali berkuasa Namun, perjuangan kebebasan tidak dapat dibendung Pada akhirnya, di 23 Oktober 1956, pecahlah revolusi Pejuang kemerdekaan yang dikenal sebagai mahasiswa dan buruh pemberontak Mendapat dukungan dari mayoritas bangsa Hongaria yang sangat luar biasa Mereka secara cepat menguasai dan mengawasi Budapest Tetapi, mereka tidak dapat menahan tentara Soviet Dalam dua minggu, pemberontak sekitar 20.000 orang Hongaria gugur pada saat itu Sedangkan, 200.000 orang melarikan diri ke barat Kemudian, Perdana Menteri Nagi dan para pejabat pemerintah tinggi lain Diadili secara rahasia dan dieksekusi Lalu, pemerintahan komunis baru di bawah Janos Kadar mulai didirikan di negara Hongaria Negara Hongaria sendiri mulai membuka diri dengan dunia luar Dan menjadi negara republik yang demokratis pada tahun 1989 Oke guys, sekian dulu untuk video kita kali ini Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya Dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah Ke sosial media yang kalian punya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya